Kalau orang doa Malaikat naik ke atas Allah nanya, pura-pura nanya Allah ini kan suka canda Allah itu santai, antum aja yang tegang kan Eh Malaikat Itu hambaku Kamu tinggalkan lagi ngapain Ya Rabb, dia sudah meminta-minta Kepada engkau Tapi kenapa engkau belum kunjung Menjawabnya, apa kata Allah Aku senang mendengar dia Cari-cari perhatian Dengan cara doa Nungis-nungis, biarin aja dulu Jadi antum doa Pasti dilamai-lamai nama Allah Terus gimana supaya gak dilamai-lamai nama Allah Fazkuruni azkurukum Langsung sebut aku Ingat aku, aku langsung menjawab ingatanmu Aku sambut ingatanmu Maka dalam hadis Imam Tirmizi Hadis imam-imam yang lain disebutkan Siapa yang sibuk dengan mengingatku Sehingga tidak sempat berdoa kepadaku Aku berikan kepadanya Apa yang diberikan kepada Orang-orang yang meminta Orang meminta belum dikasih Orang zikir Kepikiran langsung dikasih Apa bedanya? Kalau kita zikir Allah pandang kolbu Kalau antum meminta Allah lihat Ah di kolbunya baru ada emas Di kolbunya ada fulus Di kolbunya baru ada pengen terkenal Di kolbunya baru-baru-baru Kapan dia kemudian berdoa Merindukan aku Itu yang ditunggu-tunggu sama Allah Tapi kalau orang zikir Subhanallah Tanpa niat apa-apa Kecuali ingin mengingat Allah Terbersit selain Allah Allah tidak rida Allah cemburu Maka Allah cepat-cepat kirim itu Supaya orang ini tidak berhenti berzikir Ini tipsnya para awliya Kenapa wali-wali itu Kalau yang pengen kaya-kaya Ada wali gak pengen kaya Maka gak dikasih Allah kaya Ada wali gak mau terkenal Udah meninggal Nisannya digedain orang Dibuat Gede-gede kubah Tiba-tiba terjadi hujan Kubahnya yang baru dibuat Kena angin Diterpa badai Langsung Runtuh Mimpilah orang yang bangun Saya pengen Dibenam di bumi Tidak terkenal Kamu malah ingin mengenalkanku Ada juga wali begitu pak Udah meninggal Masih bisa negara orang Karena wali gak pernah mati Wali itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala